Hai assalamualaikum Halo sahabat rajut selamat datang di channel rajut pipit apa kabar teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya dan segala urusannya pun di lancarkan amin di video ini saya akan buat tutorial meng-cover bando untuk bandonya seperti ini ya yang saya pakai bando besi dengan saiznya setengah cm teman-teman bisa menyesuaikan dengan bando yang teman-teman punya untuk bahan yang saya pakai benang polycherry terus jangan lupa siapkan penandanya nanti untuk kita apa ini membantu saat menjahit dan untuk hakpennya nomor tiga ayo langsung saja kita mulai untuk membuat cover bandonya ini ya pertama-tama kita mulai dengan membuat Slipknot ya lapaskan lubangnya di kepala hakpennya selanjutnya kita buat rantai rantainya ini sepanjang dari bandoknya ya jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan bandoknya yang dipunya ya silahkan teman-teman lanjut untuk membuat rantainya ini setelah kita selesai membuat rantainya ini selanjutnya kita ambil bandoknya kita ukur ya kita mulai dari ujung sini ini rantainya ini agak ditarik ya saat mulai mengukurnya biar nanti hasilnya pas enggak berlebih banyak Hai temu lagi di ujung sini selanjutnya setelah kita selesai membuat rantai ini dan sudah kita ukur di bandoknya itu tak buat single croce nomor dua dari hakpen ya kita hitung 12 di sini tak buat single croce Hai dan selanjutnya kita buat single croce terus sampai ke ujung atau sepanjang rantai ini ya kita buat single croce nya setelah kita selesai membuat single croce sampai ke ujung sini selanjutnya kita buat satu rantai kita putar balik di sini kita buat single croce lagi sepanjang single croce ini ya sampai ketemu lagi kita di ujung sini ya kita buat single croce nya setelah kita selesai selesai membuat single croce sampai ujung sini kita buat satu rantai lagi dan kita putar balik kita buat single croce lagi Hai dan begitu seterusnya kita buat single croce sampai ke ujung lalu buat satu rantai dan putar balik hingga lebar dari media banduknya ini pas setelah dirasa lebarnya ini sudah pas dengan banduk kita selanjutnya di sini kita jahit ya di ujungnya sini kita jahit dulu di ujungnya sini kita jahit dulu setelah setelah ujungnya sini selesai kita menjahit selanjutnya kita masuk ke baris sininya untuk menjahitnya kita ambil di sini sisi sini ketemu sisi sininya seperti ini seperti ini ya jadi jahitannya ini ketemu ini jadi yang sebelah sini enggak keduanya kita ambil ya saat menjahit nah setelah agak terkunci sedikit kita masukkan banduknya ini ke sini lalu kita pakai penanda untuk menahannya setelah teman-teman pasang penandanya ini sampai ke sini ya biar lebih mudah saat kita menjahitnya seperti ini ya ini kita jahit nanti biar enggak mencela-mencela ininya rajutannya kita jahit memutar ya full dan sampai ke sini menjahitnya seperti ini hasil jadinya dari kita meng-cover banduknya pakai rajutan selanjutnya selanjutnya nanti kita akan hias ya di video tutorial saya yang berikutnya sampai jumpa lagi wassalamualaikum salam rajut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati